Halo guys selamat datang di Dynamics TV Nah sekarang kita ada pemasangan di Mercy Kodenya W204 DC200CGI Pemasangan mobil Eropa ini memang diperlukan juga walaupun aslinya sudah kedap ya Nah pertamanya kita bongkar list pintunya dulu Bukan door trimnya dulu Memang perlu ekstra hati-hati untuk mobil Eropa ini berbeda dengan mobil Jepang Baut-bautnya pun tersembunyi di bagian bawah Jadi kita harus bukanya dengan hati-hati ya Nah setelah dibuka kita lihat panelnya itu sudah ada plat aluminium Ini yang membuat dasar mobil ini kedap Dan door trimnya juga plastiknya berbeda dengan mobil Jepang pada umumnya Semua dikeling-kelingin semua Kita lihat bahan plastiknya tebal Nah ini ada baut Ada bautnya mungkin dikeling ya ditembak Kita harus buka Dan setelah itu kita keling kembali Ini sama halnya seperti pintu belakang juga sama Sudah ada plat aluminiumnya Jadi mobilnya ini memang dasarnya kedap Tapi kita perlukan lagi penambahan per dam Menggunakan silent coat Ini tipenya Vibro dengan ketebalan 1,8 mili Asli dari Latvia dan bahannya juga aluminium murni Bukan bahan metal film Nah untuk hasil yang sempurna Kita menggunakan roller juga dari silent coat Fungsinya agar per dam ini dapat merekat dengan baik pada bagian bodi mobil Sehingga hasilnya dapat maksimal Setelah itu kita lanjut Pemasangan per dam Dengan tipe isolator Memiliki ketabalan demili Ini berfungsi agar mengurangi getaran Bila motor lewat Dan juga mampu mengatasi kebisingan Bahan ini tahan panas Dan tahan air Uniknya dari bahan ini Karena mengandung fiber Sehingga dapat mengikuti kontur Bentuk bodi mobil ini Dan dapat merekat dengan baik Sekarang kita masuk ke lapisan kedua Walaupun seperti yang saya bilang tadi Bagian panel kedua ini sudah ada aluminium Kita tambahin lagi dengan Silent coat fibro 1,8 mili Lalu seperti biasa kita finishing dengan menggunakan alat roller Nah untuk door trimnya Kita menggunakan silent coat absorber Langsung aja Ini ketabalannya 15 mili Di seluruh bagian door trim ini Supaya tidak ada getaran lagi Dan pastinya hasilnya lebih kedap Jadi seperti ini Bayangannya di door trim Dan di pada pintu Hasilnya kita lihat Walaupun spekernya standar Hasil suaranya juga jauh berbeda Terasa sekali suara bassnya lebih bagus Dan karena kabinnya ini kedap Otomatis Kita dapat mendengar sistem suara audio standar dengan baik Oke kita lanjut ke bagian luar Ini bagian sparkboard bagian luar Kita lihat Sebelumnya kita bongkar dulu plastiknya Nah bagian-bagian ini Yang bisa Mengurangi kebisingan pada ban Atau roda Sama juga kita menggunakan Bahan dari silent coat Vibro Jadi Seperti ini Bagian depan dan bagian belakang Pada bodinya Kita beri peredam ini Sehingga Road noise mampu Mengurangi dengan baik ya Dengan menggunakan Peredam dari silent coat Nah seperti ini hasilnya Jadi semua bagian ini Tertutup dengan silent coat Vibro Jadi rekomen banget Untuk fender bagian depan Dan bagian belakang Pada bagian luar Menggunakan silent coat Vibro Seperti ini Untuk tahap akhir Kita menggunakan peredam isolator Di sparkboardnya Supaya Hasilnya dapat maksimal Nah seperti ini Pemasangan peredam di lapisan kedua Bahan isolator Karena mengandung fiber Dia dapat Fleksibel Mengikuti Bentuk bodi mobil ini Sekian dulu Video ulasan Tentang pemasangan peredam Di mercy W204 Saksikan video kami berikutnya Thank you Tentang pemasangan peredam